Oke karena banyak sekali teman-teman yang awalnya pengen scalping ataupun fast trading, trading jangka pendek tapi ujung-ujungnya yang nyangkut di beberapa coin jadi di video kali ini aku putuskan untuk memberikan tips untuk pemula yang mungkin belum pandai dalam menganalisa itu kalian juga bisa melakukan scalping kamu yang butuh komunitas diskusi ataupun kalian ingin belajar lebih banyak tentang analisa teknikal secara gratis silahkan join di grup telegram kami linknya ada di kolom deskripsi dan bila mana video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian Oke jadi scalping ataupun fast trading ini adalah sebuah strategi dimana kita memanfaatkan fluktuatif pasar yang naik turun dan kita mencari keuntungan dalam jangka waktu pendek idealnya kalau kita ingin melakukan scalping itu kita harus sudah bisa dulu melakukan analisa teknikal melihat tren pasar apakah tren pasar lagi naik turun ataupun sideways nah kebanyakan pemula kan pengennya cari untung cepat tapi dia jarang sekali mau belajar analisa teknikal ataupun mungkin ada yang masih baru pengen coba-coba dulu untuk mencari ataupun mendapatkan keuntungan di trading oke karena kondisinya seperti itu disini aku coba untuk berbagi sedikit mungkin sebuah info ataupun teknik dimana kalian para pemula yang mungkin belum menguasai analisa teknikal juga bisa tetap mendapatkan keuntungan oke jadi video scalping ini akan aku bagi jadi 4 level jadi di video kali ini kita akan bahas yang level pertama dimana asumsinya para pemula belum bisa menguasai analisa teknikal belum tahu cara memilih coin yang baik untuk dilakukan trading dan juga mereka masih baru banget di dunia trading mereka belum punya pengalaman baik di saham ataupun di forex jadi untuk kalian yang merasa dalam posisi level 1 ini simak videonya baik-baik oke jadi poin dalam pembahasan di video kali ini yang pertama adalah bagaimana para pemula bisa memilih coin yang baik untuk scalping yang kedua bagaimana menerapkan money management saat mereka melakukan trading yang ketiga adalah kita perlu belajar sedikit tentang indikator Bollinger Band dan yang keempat adalah bagaimana jika skenario terburuk itu terjadi apa yang harus dilakukan para pemula ini langsung aja kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu bagaimana memilih coin yang baik untuk para pemula ketika mereka melakukan scalping oke misalkan di hari ini kalian ingin melakukan trading dan kalian langsung buka aplikasi exchange kesayangan kalian terus kalian lihat ada top 5 coin yang paling cuan di hari itu lalu kalian beli coin itu bila mana kalian melakukan itu besar kemungkinan kalau kalian akan nyangkut di suatu coin karena yang namanya coin kalau sudah terlanjur naik itu jangan dikejar lagi jadi biarkan aja dia naik dan kita cari coin-coin mana yang belum naik nah karena banyak sekali pemula yang belum paham dalam memilih coin sehingga kebanyakan dari mereka itu beli coin yang fundamentalnya gak bagus untuk menghindari hal ini kalian harus beli coin yang punya fundamental bagus ataupun punya market caps yang besar silahkan masuk ke browser kalian bisa pakai terserah browser apapun itu kalian ketik coin market caps kemudian pilih yang ini kalau kalian bingung linknya aku telah di kolom deskripsi jadi disini ada deretan coin dengan market caps yang paling besar ini kalian bisa atur untuk pengurutannya tapi saranku sih biarin aja urutan dengan market caps terbesar silahkan kalian bisa pilih seperti bitcoin, ethereum, binance coin, cardano, xrp terus polkadot, uniswap tapi jangan dodge saranku sih jangan dodge kemudian kalian bisa pilih dari 10 top coin tertinggi ini silahkan trading dengan pilihan coin coin ini saja karena coin coin ini cenderung lebih aman untuk para pemula coin coin yang punya fundamental bagus yang sudah terbukti seperti bitcoin, ethereum, bnb, cardano itu cenderung lebih aman untuk kalian kalau pun seandainya kalian salah dalam memprediksi harga kalian beli di pucuk kalau kalian tetap hold dalam jangka waktu yang panjang besar kemungkinan suatu hari coin ini akan naik lagi karena coin coin ini didevelop terus oleh developernya sehingga cenderung aman untuk para pemula tapi memang harus diyakinkan kepada diri kalian kalau coin coin seperti ini komposisinya itu cenderung aman bukan coin yang bisa untung cepat ini aku sarankan buat kalian para pemula supaya kalian tidak terjebak ataupun tidak nyangkut di coin yang fundamentalnya buruk kalian pilih 1, 2, ataupun 3 coin untuk dijadikan watchlist kalian jadi kalian hanya trading dengan 3 coin ataupun 1 coin tersebut saja jadi jangan ganti-ganti coin kalian pakai 3 coin yang paling bagus dan kalian juga bisa pilih untuk 1 coin saja yang akan kalian trading di hari itu semakin banyak coin yang menjadi pilihan kalian semakin terpecah fokus kalian sehingga menyebabkan kalian kacau dalam melakukan trading lihat coin yang satunya sudah naik tinggi terus kalian panik buying dan akhirnya kalian nyangkut di atas sekarang tips yang kedua yaitu kalian harus menerapkan yang namanya money management atau manajemen keuangan jika kalian masih sangat baru di dunia trading dan kalian belum punya banyak pengalaman silahkan kalian gunakan modal secukupnya modal yang mungkin masih dalam batas toleransi kalian misalkan 200-500 ribu itu sudah cukup untuk kalian belajar di level 1 untuk melakukan scalping ini jadi jangan pakai banyak modal dulu di awal tapi lebih kepada mencari experience ataupun pengalaman dulu jika kalian sudah merasa mantap kalian bisa naikkan modal kalian nah bila mana kalian menggunakan modal hanya 200 ribu silahkan kalian pilih 1 coin saja yang paling kalian suka untuk melakukan trading misalkan kalian bisa pakai bitcoin kalau kalian punya modal 500 ribu misalkan silahkan kalian bisa fokus juga di 1 coin saja tapi gunakan pembagian untuk modal kalian misalkan kalian bisa pakai dari modal 200 ribu dulu kemudian kalau seandainya kalian setelah beli harganya turun bisa kalian serok lagi itu dengan sisa modal jadi saranku sih tetap jangan all in kalau kalian punya modal lebih banyak kalian bisa pecah menjadi 2 ataupun 3 bagian oke kalau sudah mengerti kita masuk ke tips yang ketiga disini kalian perlu untuk sedikit mempelajari tentang indikator Bollinger Band nah secara umum aku sudah bahas tentang Bollinger Band di video yang ini jadi secara singkatnya Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis dimana ada garis yang paling atas garis tengah dan juga garis yang paling bawah dengan indikator ini kita bisa memaksimalkan trading kita bagaimana caranya? 3 garis ini sangat penting dalam kita menentukan harga jual dan harga beli nah misalkan pergerakan chart itu sudah berhasil melewati garis yang paling bawah itu adalah kesempatan kita untuk beli dan ketika dia sudah melewati garis yang paling atas itu kita bisa sell supaya lebih paham langsung aja kita praktekin langsung silahkan masuk ke exchange kesayangan kalian disini aku pakai exchange toko crypto buat kalian yang mau daftar linknya ada di kolom deskripsi oke ini adalah menu awal dari toko crypto silahkan kalian bisa pilih coin kalian jadi disini aku pakai contoh adalah bitcoin jadi kita ketik BTC terus USDT kita pilih yang BTC USDT kalian bisa juga berikan bintang atau tanda favorit nah disini sudah berada di garis bawah ya jadi kita bisa langsung open posisi buy aja jadi langsung aja beli ketika sebuah chart itu sudah berada di ataupun menyentuh garis bollinger yang di bawah jadi bollinger yang warna merah itu oke disini kalian bisa centang bintang ini untuk menambahkan ke favorit kalian jadi ketika kalian ingin mengamati coin ini lebih lanjut kalian tidak harus mengetikannya lagi di kolom pencarian tadi jadi silahkan tampilkan untuk volumenya juga yang di bawah oke disini untuk mencari bollinger band silahkan klik yang indeks ini kemudian pilih bol atau bollinger band oke kalau kalian sudah bisa itu aja sih kalian tinggal beli ketika dia melewati garis bollinger band yang paling bawah dan jual ketika dia melewati garis bollinger band yang di atas jadi penggunaan bollinger band untuk scalping itu sesimpel itu sebenarnya oke untuk melihat favorit kita masuk ke menu pasar kemudian disini ada favorit jadi yang adalah BTC USDT yang sudah kita bookmark ataupun kita jadikan favoritnya nah untuk melihat transaksinya sudah match atau enggak itu masuk ke menu pesanan nah disini kalian bisa refresh lagi terus kalau seandainya kalian ragu bisa kalian klik batal kalau ada tanda pembatalan gagal itu berarti sudah match sebenarnya tapi belum kelihatan di catatan perdagangan ini nah ini sudah ada di catatan perdagangan artinya sudah sukses untuk kita membeli Bitcoin tadi sekarang kita tinggal menunggu aja Bitcoin itu mampu naik ke harga bollinger band yang di atas jadi garis bollinger band yang di atas adalah target price kita teman-teman juga bisa untuk pasang target price yang lebih tinggi ya disini aku pakai karena waktunya singkat aku enggak bisa bikin live trading yang benar-benar real tapi disini aku hanya memberikan berbagai contoh saja hanya contoh yang simple saja jadi kalian bisa gunakan time frame 1 menit 5 menit atau 15 menit untuk kalian melakukan scalping jadi disini akunya pakai yang 1 menit jadi time frame-nya cenderung cepat karena videonya ini maunya singkat jadi enggak lama buat ditonton tapi kalian yang penting sudah masuk untuk informasi ataupun ilmu yang aku bagikan jadi kalian bisa lihat untuk target price-nya itu silakan di klik ataupun langsung pasang order batasan order penjualan nah jadi disini di menu yang atas ini kalian bisa lihat untuk upper line-nya jadi disitu sudah ada harganya di harga berapa kalian bisa jual nah kita tinggal tunggu aja harganya naik jadi teman-teman bisa manfaatkan bollinger band ini sebaik mungkin karena tools ini juga sangat bermanfaat dan beruntungnya kita di toko kripto sudah disediakan tools yang bisa kita gunakan sehingga kita enggak perlu aplikasi luar lagi untuk melakukan analisa ini jadi sementara memang bitcoin ini lagi di bawah turun jadi beginilah perdagangan di pasar kripto pasarnya bisa naik dan turun jadi kita maksimalkan kesempatan ketika harganya turun untuk membeli dan ketika harganya naik kita bisa jual oke teman-teman harus tetap standby di aplikasi ini di layar ini kalau kalian tradingnya itu dalam time frame 1 menit jadi kalau kalian time frame 5 menit kalian bisa tinggalin aja mungkin sebentar terus kalian cek lagi nanti jadi pada prinsipnya itu tetap belinya itu ketika trend ketika bollinger itu sudah dilewati oleh chart kalian jadi ketika bollinger band yang di bawah itu sudah lewat kalian bisa beli nah disini harganya masih belum naik-naik juga kita sabar aja tunggu jadi mungkin beberapa menit lagi akan ada volume yang lebih besar jadi semakin besar volume belinya dia akan semakin naik jadi harga akan semakin naik maka dari itu teman-teman aku sarankan yang pemula itu untuk trading di market caps yang besar di coin yang punya market caps besar karena cenderung akan lebih aman dan lebih stabil nah seperti bitcoin ini contohnya punya fundamental yang bagus jadi orang-orang paling kenal bitcoin tentunya jadi ketika kalian nyangkut pun nah ini sudah mulai tinggi oke volumenya sudah semakin tinggi nah ketika teman-teman nyangkut pun itu teman-teman masih cenderung aman karena kemarin juga berita FUD dari China itu menyebabkan bitcoin longsor tapi akhirnya pada perdagangan kali ini sudah mulai naik kembali dan semoga saja mungkin akhir tahun sudah bisa melampaui all time heightnya jadi ini sudah naik ya jadi kita lihat volumenya sudah semakin tinggi dan orderan kita mungkin sudah match kita lihat oke kita refresh lagi coba kita batalkan oke disini kita coba cancel atau batalkan dan pembatalan pemasanan gagal itu artinya sudah berhasil match tapi belum tercatat di catatan perdagangan teman-teman gak usah khawatir tinggal tunggu sebentar lagi aja mungkin sudah langsung masuk ke catatan perdagangan oke disini sudah masuk untuk BTC USDT pesanan penjualannya jadi sudah masuk tapi teman-teman harus lihat untuk fee-nya ternyata fee-nya masih lebih besar daripada keuntungannya jadi teman-teman bisa lebih sabar lagi untuk melakukan trading prinsipnya itu sama yaitu kalian beli ketika chart melewati Bollinger Band yang di bawah garis Bollinger Band yang di bawah dan kalian jual ketika dia sudah melewati garis Bollinger Band yang paling atas udah gitu aja kita masuk ke bagian nomor 4 bagaimana kalau skenario terburuk terjadi misalkan kalian sudah ikuti tips yang aku berikan tadi tapi ternyata ketika kalian beli di Bollinger Band yang paling bawah itu harganya justru di bawah turun apa yang harus kalian lakukan nah kalau kalian tadi punya modal cuma 200 ribu itu kalian dihadapkan dengan dua pilihan kalian bisa cut loss kalian bisa tetap hold kalau kalian cut loss maka kalian bisa beli lagi di harga yang lebih bawah tapi kalau kalian pilih hold karena koin yang sudah kalian beli itu adalah koin yang aman yang punya market cap besar seperti Bitcoin, Ethereum, BNB yang cenderung aman tentunya jadi kalian gak masalah kalau kalian misalkan nyangkut di atas kemungkinan besar koin-koin seperti ini akan naik lagi di masa depan nanti jadi yang perlu kalian lakukan adalah bersabar tunggu koinnya naik nah bila mana kalian punya modal lebih mungkin kalian bisa trading dengan 500 ribu itu kalian bisa lakukan average down kalian bisa beli lagi ketika harganya sudah berada di bawah kalau keputusan ini sama-sama ada baik dan ada buruknya tergantung kalian lebih nyaman yang mana oke deh sekian aja video kali ini kalau video ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe kalian juga bisa tanya di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan di video berikutnya aku akan buat untuk tutorial scalping di level 2 misalkan kalian sudah merasa jago di level pertama ini kalian bisa lanjutkan untuk tutorial di level kedua akhir kata saya Andre terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati